Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Populasi umat Islam mengalami peningkatan selama 15 tahun terakhir di negara kawasan Eropa Selatan itu Badan Statistik Nasional Italia memang tidak mengumpulkan data agama yang dianud warganya Hal ini dikarenakan agama merupakan hal sensitif di negara yang berbatasan dengan Perancis, Swiss, Austria, dan Slovenia di sepanjang pegunungan Alpen ini Pada awal 1990 dan pada tahun 2000-an, populasi muslim di Italia meningkat lebih dari 400 persen Dari 150 ribu menjadi 825 ribu Peningkatan migrasi muslim ke Italia yang kini dipimpin oleh Presiden Sergio Mattarella ini disebabkan adanya konflik global Konflik tersebut mendongkrak pencari suaka dan gelombang pengungsi Dimulai pada tahun 1979 saat Revolusi Iran Perang Iran-Irak, Dua Perang Teluk, Perang Taliban Rusia di Afganistan, Perang NATO-Taliban, dan Perang Saudara di Tanduk Afrika, Sudan, dan Algeria Laporan Karitas Italia tentang agama dan migrasi di Italia pada tahun 2007 menyebutkan Pada akhir pada tahun 2006 terdapat sekitar 3 juta orang asing yang hidup di Italia 1 juta di antaranya adalah muslim Muslim yang tidak lahir di Italia berasal dari berbagai negara Ini menandakan keragaman komunitas muslim di negara seluas 300 ribu kilometer persegi itu Mereka ada yang berasal dari Albania, Maroko, Tunisia, Sub-Sahara Afrika, Pakistan, India, dan Bangladesh Menurut statistik terbaru yang dipublikasikan di Koran Milan Ejernal Terdapat 350 unit masjid dan pusat kebudayaan muslim di Italia Sayangnya teman-teman, peningkatan populasi itu tidak dibarengi dengan kenyamanan muslim Italia dalam menjalankan agamanya Akibat penutupan ini teman-teman, muslim Italia menjadi terkendala menjalani ibadahnya Mereka beribadah di tempat parkir, ganggang sempit, trotowar, dan tempat yang dimungkinkan untuk beribadah Hanya ada 4 masjid resmi di negara tersebut Sementara populasi muslim mencapai 1,6 juta jiwa Ada juga 800 pusat kebudayaan yang terdaftar sebagai tempat ibadah di seluruh negeri Tetapi banyak yang hanya terbuka secara sporadis Namun teman-teman, otoritas setempat mengklaim penutupan tempat ibadah ilegal bukan untuk menghambat muslim beribadah Melainkan agar praktik keagamaan dilaksanakan secara teratur Penertiban bertujuan pula Agar pemerintah Italia dapat dengan mudah mengawasi perkembangan Islam di Italia Pemerintah khawatir, radikalisme berkembang bila tak diawasi Ia mengakui adanya keragaman ini Tetapi tetap berpotensi memicu fundamentalisme Dan demikianlah penjelasan mengenai populasi Islam yang ada di Italia Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin ya Rabbal Alamin Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah Terus dukung channel ini agar kami semangat menyajikan kisah-kisah menarik dan bikin nangis Sampai bertemu di video menarik dan menginspirasi lainnya Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!